Hal yang biasanya tidak diinginkan, hal yang tidak biasanya ingin dilewatkan oleh setiap orang tua adalah mengabadikan momen sang anak selagi masih kecil. Iya dan ini pula yang dilakukan oleh Kamidia Radisti dan ia sengaja mengajak kedua putrinya nih untuk melakukan sesi photoshoot. Hai good people, nih 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 saya sekarang mau jalan-jalan sama anak-anak sebenarnya bukan jalan-jalan sih mau ngajakin foto karena mereka itu sebenarnya hampir gak punya gitu loh foto-foto masa kecil. Nah disini nih, temenku sih udah jagonya banget deh. Langsung kita ketemu aja ya Dapitah. Halooo, apa kabar? Baik-baik, akhirnya ketemu lagi nih yang kecil berasa gini lagi. Siap di foto? Gitu deh, lihat bajunya dulu aja deh mau apaan nih bajunya kita. Udah siapin, ada prinses, udah suka nih. Terus ini ada juga lebah. Wih, pengen ya pengen ya. Oh mau katanya mau langsung pake. Mau langsung ganti sekarang. Oke oke, kita ganti. Ayo yuk yuk yuk, udah gak sabar yuk 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 yuk. Foto baby memanglah tidak mudah. Buktinya, ibu dua anak ini sedikit kerepotan membujuk anak bungsunya untuk bergaya di depan kamera. Namun, ketika anak-anak ini sudah merasa santai dan nyaman pada lingkungan sekitar, mereka mulai ekspresif di depan kamera. Meskipun proses pemotretan tersebut cukup merepotkan, namun hasilnya mempaskan lho good people. Lihat saja gaya anak kakak beradik Kaira dan Raika berikut ini. Mencium boneka, berpelukan, lucu dan mengemaskan ya. Tentu saja sang bunda tidak ingin kehilangan momen tersebut. Ia pun ikut berfoto bersama anak-anak. Udah? Udah ya semua, kita masukin dulu sini deh. Gak cukup, boneka di luar, bola di sini. Oke good people, kalau udah foto sama anak-anak ya mau begini ya. Yang capek biasanya sih ibunya, capek buat ngerahin. Belum kalau lagi gak mood, kayak gitu sih biasa ya. Cuma sekarang waktunya berberes, kalian kita mau pulang. Terima kasih good people, bye!